Gubernur Maluk Utara copot Armin Zakaria dari posisi Kepala Dinas Perhubungan. Gubernur Maluk Utara Abdul Ghani Kasuba kembali melakukan rotasi sejumlah jabatan Eselon II di lingkup Pemprov Maluk Utara pada Senin 27 Maret 2023. Bertempat di lantai 4 kantor Gubernur Maluk Utara Ibu Kota Sovivi, di mana sesuai penilaian beperjakat Pemprov Maluk Utara, Armin Zakaria yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan dialihkan ke jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan Samin Janidi yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di angkat ke jabatan Kepala Dinas Perhubungan. Untuk Hasbipora, sebelumnya jabatan Kepala Kes Bangpol menjadi staf biasa. Sementara Sekretaris Bapeda Muhammad Sarmin ditunjuk sebagai PLT Bapeda. Terlihat dalam pelantikan tersebut, Salmin Janidi dan Hasbipora tak hadir karena alasan sedang keluar daerah. Sementara Kepala BKD Maluk Utara M. Miftah Bayi mengatakan, pelantikan ini sudah menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian Yafni Nur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!